Kalau kita ingin melistriki daerah-daerah terpencil, itu tidak sama dengan melistriki seperti sistem di Jawa-Bali. Sebenarnya sistem di Jawa-Bali itu merupakan suatu sistem kesatuan dan suatu daratan. Dengan pulau-pulau kecil yang seperti ini, contohnya di Maluku, ini kalau dihitung mungkin ada ribuan pulau. Padahal di satu pulau ini, pulau besar pun, itu penduduknya hanya sedikit sekali. Tantangannya adalah bagaimana membangun sistem kelistrikan yang efisien dengan kondisi pelanggan yang sangat sedikit, kemudian geografisnya yang sangat sulit. Jadi secara geografis, ini dipisahkan oleh laut, kemudian jaraknya juga antara pulau juga cukup jauh. Sehingga kalau kita tarik suatu transmisi, umpamanya, dari pulau ke pulau dengan beban yang sangat sedikit, jadi tidak efisien. Kita tahu bahwa untuk membawa peralatan dari Ambon saja ya, menuju ke sini, ini perlu pakai kapal. Dan laut di sini tidak selalu kondisinya tenang, normal. Ada musim-musim tertentu yang gelombangnya sangat besar. Sehingga sangat sulit sekali untuk membawa suatu peralatan dari Ambon ke sini. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama adalah, kita harus melihat dulu kearifan lokal. Kearifan lokal itu adalah energi setempat yang ada. Kalau di sini, umpamanya, ada potensi PLTA, umpamanya, kita akan bangun PLTA tersebut. Kalau ada iradiasi matahari yang cukup tinggi, kita bisa bangun PLTA di sini. Nah, untuk sementara ini, kita ingin melistriki secara cepat, umpamanya. Supaya cepat kita melistriki, kita masih banyak mengandalkan pembangkit berbahan bakar PBM. Ya, PLTD sangat banyak di sini. Tapi kita tahu bahwa BBM ini harganya mahal sekali. Dan juga harganya fluktuatif, naik turun-naik turun. Nah, ke depannya, kita akan mulai secara pelan-pelan menggantikan PLTD ini dengan pembangkit dengan energi setempat. Di Maluku ini, contohnya, ini ternyata banyak potensi biomasa. Banyak hutan-hutan produksi di sini. Dan juga iradiasi mataharinya, khusus yang untuk di daerah agak selatan ini, di Maluku, Barat Dayang, umpamanya. Ini cukup bagus untuk dikembangkan PLTS. Tentunya, itu bisa kita dapatkan kalau kita harus mempunyai ilmunya, ya, untuk mendapatkan itu. Tentunya, kalau masalah pembangkit, pasti ilmu elektrol, lah, ya. Tapi kalau, umpamanya, kita ingin mengembangkan biomasa, itu tidak hanya ilmu elektrol saja yang kita perlukan. Ilmu pertanian, ya. Karena kita harus, kadang-kadang, supaya berkelanjutan, biomasa itu kita membuat suatu perkebunan, ya. Di mana kita harus bisa menghitung produksi dari suatu hutan itu, supaya bisa menjadi pasokan energi primer ke pembangkit-pembangkit yang ada. Selain itu juga, masalah IT juga. Karena, apa, melistriki pulau-pulau terkecil ini, ya. Kalau kita suruh, umpamanya, satu orang jaga satu pembangkit, padahal pembangkit ini tersebar di mana-mana. Nah, tentunya akan menghabiskan biaya besar. Apalagi di pulau-pulau terkecil ini, ternyata telekomunikasinya juga sudah cukup maju. Sehingga mungkin IOT bisa dikembangkan di sini. Pembangkit kecil-kecil nanti, PLTS atau PLTM atau PLT Biomas. Mungkin bisa kita kontrol dari suatu pusat senter tertentu. Apalagi sekarang ada industri 4.0, kita membuatkan IOT, ya. Nah, itulah ilmu IT, elektro. Sebenarnya, melistriki orang atau melistriki suatu daerah terpencil yang tadinya gelap menjadi terang, itu nilai ibadahnya yang saya cari. Karena, memang, kalau ke sini, kalau mengembangkan daerah itu, kita jangan melihat profit, ya. Kita melihat ibadah bahwa tadinya orang kondisi tidak ada listrik, gelap, kemudian ada listrik. Mereka bisa belajar mungkin di malam hari, mungkin bisa mengembangkan perekonomian mereka. Itulah kegembiraan saya, ya. Melihat masyarakat di sini bisa maju. Melihat masyarakat di sini bisa maju.